PT. Utama Karya Persero menyatakan bahwasannya pembangunan jalan tol Trans Sumatra atau JTTS untuk ruas tol Pekanbaru Bangkinang akan segera dioperasikan dalam waktu dekat ini. Adapun saat ini progres pembangunan fisik ruas tol Pekanbaru Bangkinang telah mencapai 96 persen. Seperti dikutip dari beberapa sumber, Sekretaris Perusahaan Utama Karya mengatakan bahwasannya sejauh ini situasi di lapangan untuk ruas tol Pekanbaru Bangkinang hanya menyusahkan pekerjaan minor dan membutuhkan waktu perawatan. Adapun pihak terkait terus melakukan upaya terbaiknya dalam menyelesaikan ruas tol Pekanbaru Bangkinang, sehingga tol ini dapat segera dioperasionalkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Provinsi Riau. Sementara itu kantor wilayah Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mengklaim telah menyelesaikan 95 persen pembebasan lahan milik masyarakat pada pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Adapun kemudian sisanya 5 persen lagi masih belum bisa dibebaskan. Hal ini karena menunggu izin pembebasan kawasan hutan milik negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Ya, untuk pembebasan lahan di kawasan hutan hingga saat ini masih belum keluar izinnya, sehingga pembangunan jalan tol tersebut terputus di daerah desa Rimbu Panjang Kabupaten Kampar. Pihak terkait menargetkan pada bulan Maret mendatang, jika tidak keluar izin pembebasan lahan di kawasan hutan, maka pintu masuk tol Pekanbaru Bangkinang sementara akan dibuka di desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar. Juga disebutkan bahwa dalam proses pembebasan lahan jalan tol tersebut, beberapa kendala dihadapi saat bernegosiasi dengan masyarakat. Bahkan ada beberapa proses pembebasan bidang lahan yang terpaksa masuk dalam ranah pengadilan, dan uang pembebasan lahan akhirnya dititipkan di pengadilan Bangkinang. Setelah nantinya beberapa proses tersebut selesai, maka nantinya ruas tol Pekanbaru Bangkinang akan dilanjutkan kepada tahapan selanjutnya, yakni tahapan uji laik fungsi atau ULF. Uji laik fungsi merupakan sebuah rangkaian terakhir yang dilaksanakan sebelum jalan tol dioperasikan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas untuk terpenuhi dengan baik. Seperti diketahui bahwasannya proyek jalan tol ruas Pekanbaru Bangkinang memiliki panjang sekitar 40 km. Ruas tersebut merupakan bagian dari jalan tol Pekanbaru Bangkalan sepanjang 64 km dengan estimasi investasi mencapai Rp11,61 triliun.